Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya Rizyan Channel dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jailbreak dan juga iOS terbalu teman-teman ya mungkin teman-teman disini langsung aja baru aja beberapa jam yang lalu itu saya mendapatkan pemberitahuan ya broadcastan gitu di discord kalau kita buka discord disini dan saya scroll up disini ternyata sudah ada yang mengabarkan bahwa iOS 13.0 sudah resmi dirilis teman-teman jadi disini bisa teman-teman lihat ya iOS 13 has been released save blobs nah teman-teman jadi disini saya akan mengobrol sedikit mengenai tentang blobs ya jadi teman-teman untuk ya untuk memastikan aja bahwa iOS 13 sudah dirilis kita bisa mengecek di situsnya ipsw.me ya teman-temannya yang sudah saya berikan untuk situs ini itu ketika caranya mengupdate ke iOS 12.4 disini saya akan coba aja menggunakan i-device saya yaitu iPhone 7 plus GSM dan disini bisa teman-teman lihat ya disini yang sign atau yang bisa di upgrade atau di downgrade itu yaitu ada iOS 12.4.1 dan juga iOS 13.0 yang dimana iOS 13 ini sudah resmi benar-benar dirilis ya oke teman-teman jadi seperti pembahasan di awal bahwa saya akan sedikit membahas tentang blobs jadi apa itu blobs itu buat teman-teman yang mungkin seneng banget atau penggemar jailbreak itu pastinya harusnya teman-teman tidak asing dengan kata-kata blobs karena blobs itu adalah suatu file yang dimana nantinya bisa digunakan untuk melakukan downgrade ke versi yang tidak resmi atau ke versi iOS yang sudah ditutup seolah Apple misalkan seperti ini di iOS 12 kebawah di iOS 11 kebawah nah ini kan sudah di unsign atau sudah ditutup ya aksesnya untuk downgrade melalui iTunes jadi apabila teman-teman sudah menyimpan blobs dari setiap iPhone atau i-device teman-teman yang teman-teman punya itu teman-teman bisa melakukan downgrade ke versi iOS yang sudah ditutup oleh Apple jadi sebenarnya cara ini gampang-gampang susah ya teman-teman ya namun cara ini juga enggak gampang banget karena banyak banget file-file dan juga bahan-bahan yang harus teman-teman butuhkan salah satunya ini sudah saya membuat folder nah salah satunya file-filenya diantara ini teman-teman sebenarnya saya tidak mempunyai semua file yang dibutuhkan ini hanya beberapa dan saya juga belum bisa melakukan downgrade ke versi iOS yang masih bisa di jailbreak tapi sudah ditutup oleh Apple karena iOS yang di jailbreak sekarang itu kan iOS 12 sampai 12.2 dan juga 12.4 nah sedangkan iOS saya itu di versi 12.4 yang dimana saya rugi banget dong kalau misalkan saya melakukan downgrade ke versi iOS 12.2 ataupun di bawahnya karena ya untuk apa ada iOS baru yang bisa di jailbreak kenapa kita downgrade ke versi iOS yang lebih lama meskipun sama-sama bisa di jailbreak teman-teman oke teman-teman jadi untuk caranya menyimpan blobs itu teman-teman caranya gampang banget sebenarnya cara ini itu enggak semua iOS itu sama caranya jadi mungkin misalkan di iOS 12 itu ada caranya tersendiri yaitu menggunakan future restore yang seperti ini ini adalah file berbasis command prompt ya kalau di Windows sama sih sebenarnya kalau di Mac juga menggunakan terminal emulator ya seperti itu lantinya ya dan juga untuk proses ini itu membutuhkan file IPSW juga jadi untuk file SHSH blobsnya itu file-nya sebenarnya kecil nggak sampai 100kb kalau nggak salah yang dibutuhkan juga teman-teman untuk downgrade ke versi yang sudah ditutup oleh Apple itu teman-teman harus mendownload IPSW tujuan misalkan teman-teman ingin downgrade ke versi 12.0 nah itu berarti teman-teman harus mendownload juga IPSW nya versi iOS 12.0 dan juga teman-teman pastinya harus mempunyai SHSH2 blobs dari setiap iDevice yang teman-teman miliki karena setiap iDevice itu berbeda dan tentunya juga bakalan terdapat langkah-langkah yang mungkin rumit-rumit gampang gitu ya kalau teman-teman niat dan juga teliti untuk melakukan caranya Oke langsung saja teman-teman untuk bagaimana caranya menyimpan SHSH blobs untuk iDevice teman-teman jadi apa sih tujuannya untuk saya memberikan tutorial ini yaitu mungkin teman-teman ingin mencoba iOS 13 versi baru kan sekarang bahkan sudah ada versi iOS 13.1 beta yang dimana itu gila cepat banget sedangkan iOS 13 yang resmi aja yang versi final atau yang versi global itu barusan dirilis beberapa jam ya semoga video ini bisa cepat diupload karena saya sebenarnya ada banyak kesibukan cuy hari ini jadi nggak tahu ini video diupload kapan jadi disini teman-teman teman-teman untuk pastikan aja disini saya menggunakan versi iOS 12.4 dan disini saya menggunakan jailbreak pastinya dan untuk menyimpan SHSH blobs teman-teman sebenarnya bisa lewat online atau lewat web atau lewat komputer itu bisa banget tapi menurut saya apabila teman-teman iDevice nya masih terjailbreak itu saran saya teman-teman langsung aja dari iDevice teman-teman yaitu teman-teman masuk si dia ataupun si Leo nadu ini ternyata adivice saya belum di resping tersebut dulu ya Oke teman-teman jadi iDevice saya sudah saya resping jadi teman-teman tinggal masuk aja ke dalam si dia ataupun si Leo semoga di si Leo juga sudah ada ya untuk tweaknya jadi disini teman-teman itu membutuhkan salah satu tweaks untuk menyimpan blobs dari setiap iDevice teman-teman dan juga blobs untuk iOS yang masih sign atau masih dibuka oleh Apple Oh ya catatan aja untuk blobs ini apabila teman-teman ingin menyimpan itu posisikan versi iOS yang ingin teman-teman simpan itu masih dibuka oleh Apple atau masih sign ya jadi untuk mengecek bagaimana caranya versi iOS yang teman-teman inginkan itu masih terbuka atau masih sign oleh Apple itu teman-teman paling gampang membuka aja situs ipsw.me nah disini kalau tandanya centang atau berwarna hijau berarti ini masih sign atau masih dibuka oleh Apple tapi kalau sudah merah seperti ini berarti ini sudah ditutup oleh Apple dan kita nggak bisa upgrade ataupun downgrade secara resmi melalui iTunes jadi apabila ingin downgrade ke versi yang sudah unsigned itu teman-teman salah satu langkahnya yaitu menggunakan SHSH blobs yang akan kita bahas kali ini Oke jadi langsung aja teman-teman ke tab pencarian disidia ataupun disileo teman-teman tulis aja tss server jadi seperti ini teman-teman ya untuk reponya yaitu ada di nul pixels repo ya jadi nanti untuk semua link yang dibutuhkan dalam video ini saya akan tulis di deskripsi teman-teman jangan lupa untuk cek deskripsi juga nah ini teman-teman tinggal install aja di sini kebetulan saya sudah memasang ya dan juga saya kebetulan tadi tuh benar-benar excited banget untuk AS13 nya udah keluar dan sudah diingatkan buat teman-teman di discord juga thank you banget nah itu teman-teman kalau sudah teman-teman tinggal buka aja di sini berbentuk aplikasi ya di homescreen teman-teman tinggal buka ada namanya tss server setelah itu apabila sudah terbuka di sini ada beberapa data dari ID face teman-teman ya seperti ECID dan juga device model dan juga board configuration ya Nah di sini teman-teman sebenarnya nggak perlu ada yang teman-teman butuhkan atau teman-teman ulik-ulik lagi di sini ada tombol save blobs maka teman-teman tinggal klik aja maka proses penyimpanan dari blobs teman-teman itu akan otomatis dibuatkan oleh tss servernya ini nah maka kalau sudah apabila teman-teman ingin membuka dan mengeceknya teman-teman teman-teman tinggal open aja maka akan dilarikan ke safari dan disini akan otomatis terbuka teman-teman jadi seperti ini untuk cara menyimpan blobs untuk setiap ID face teman-teman ya jadi apabila teman-teman mungkin suka coba-coba iOS yang terbaru gitu kan pengen lihat fitur-fitur baru apa aja nah teman-teman sangat-sangat dibutuhkan banget untuk yang namanya SHSH blob ini ketika teman-teman juga suka yang namanya jailbreak jadi bisa teman-teman lihat ya di sini saya memiliki blobs dari iOS 12.4.1 dan juga versi iOS 13.0 nah kenapa saya nggak punya versi iOS 12.4 karena saya baru ini cuy tahu caranya jadi inilah dia untuk caranya menyimpan blobs dari versi iOS untuk kedepannya apabila teman-teman ingin downgrade ke versi iOS yang sudah ditutup oleh Apple Oke kalau sudah berarti teman-teman sudah selesai untuk menyimpan teman-teman blobs yang dimana ini file itu bisa teman-teman download langsung dan teman-teman simpan di laptop atau di HP terserah atau di flash juga bisa kalau misalkan nggak mau nyimpan teman-teman tinggal biarin aja di web itu nah teman-teman apabila ingin mengakses lagi nih misalkan file-nya hilang teman-teman juga bisa website ini teman-teman bisa bookmark ataupun simpan linknya tuh dimana gitu atau juga teman-teman bisa ulangi langkah ini atau bisa minta lagi linknya dari blobs teman-teman tinggal klik aja save blobs lagi maka linknya bakalan dikasih lagi dan itu sama teman-teman jadi teman-teman disini prosesnya enggak akan mengulang kalau misalkan udah pernah menyimpan dan versi iOS yang bakalan tersimpan itu tetap ada teman-teman jadi disini bener-bener ya mungkin teman-teman apabila pecinta jailbreak banget Nah itu sangat cocok banget untuk menyimpan SHSH blobs ini Oke jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini mengenai pembahasan SHSH2 blobs dan juga iOS 13 yang dimana apabila teman-teman takut nggak dapat jailbreak dan ingin mencoba iOS 13 yang baru Nah teman-teman bisa menggunakan cara ini teman-teman Oke jadi cukup sekian dulu untuk video kita kali ini jadi jangan lupa buat teman-teman untuk like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke semua sosial media teman-teman mungkin teman-teman lainnya butuh pembahasan tentang SHSH2 blobs karena setahu saya sih untuk di YouTube ini kayak masih jarang banget dari Indonesia yang membahas tentang ini ya semoga aja teman-teman bisa terbantu dan pastikan share ke semua sosial media teman-teman biar video ini dan juga channel ini bisa membantu lebih banyak orang lagi dan juga jangan lupa untuk tinggalkan jajah komentar di bawah apapun yang teman-teman sampaikan mungkin ingin request atau tanya-tanya sesuatu atau ingin berdiskusi tentang suatu hal yang mungkin teman-teman belum tahu silahkan tulis aja di komentar dan juga jangan lupa pastinya untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan juga nyalakan lonceng di sebelah tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan ketika channel ini mengupload video-video baru dan ya guys jadi thank you buat teman-teman semuanya nantikan update video baru dari region channel pamit have a nice day and goodbye sub indo by broth3rmax